hai 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 komor Allah ya Barakatuh Oke Bro masih di acara bisnis Rian lagi video tutorial bro jadi bro pada kali ini ya kita akan belajar bagaimana untuk membuang sampah-sampah yang ada di komputer kita ya Nah jadi biar kamu komputer itu lebih cepat posisinya ya jadi ada namanya baru software bro dia tuh gunanya adalah untuk membuang-buang sampah yang ada untuk kita biar jadi ringan untuknya namanya tuh ini bro ke cleaner atau bro ini termasuk aplikasinya di download semua orang-orang juga nih ya meja cleaner itu pembersih dan ya ini kalian nggak mau download bisa disini di ini saya desain di sini nih UI Android nih sini ya kita downloadnya cleaner ya ini gunanya untuk membuang sampah jam udah kayak yang ya gitu lah yang bak-bak gitu apa nah jadi dia pertama nya kalian harus mengdownload servernya yang terilih ini setelah itu kalian install install softwarenya kalau untuk instalasi sekiranya udah tahu semua ya karena tinggal next-next-next-next-next-next ini dia nah jika kalian udah meninstal maka kalian saja menjadikan program sekalian yang kita klik kali ini nah jalan problemnya oke kalau udah terbuka aplikasi ini kita bisa menghapus file-file yang jangan itu kita klik nih analizu oke pasis penjalan dulu saat penjalannya tungkar nah nih itu cacit-cacit kukisnya juga historinya juga kadang-kadang tersebut akur bisa oke udah setelah udah tidak banyak sesuai ini analisis komplit tuh 161,9 MB udah dihapus nah dia kayak ini nih nih temporary file-nya kita hapus semuanya apalagi cofisnya internet page ya ini semuanya nampak kita gitu berarti sering-sering kita hapus-hapuslah file-file yang dan kita dengan checklinernya agar komponnya jadi terbaik oke bro jadi gitulah beri acara membuat agar lebih ringan letutnya ya menentu menggunakan software namanya checklinernya ya jadi kalau ada tanyakan setelah video tutorial saya akan ada di Facebook saya namanya selimu eslien ini fotonya kalian boleh tambahkan teman ya kalau ada tanyakan setelah video tutorial tanya jadi pesan nanti saya mau saya jawab ya oke bro jadi begitulah acara membuat laptop jadi penghormatan maksimal ya agar kenceng sekian semoga manfaat sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh